Ini dia mengklaim dirinya bahwa dia tidak pernah jomblo seumur hidupnya. Nah, pole dance itu kan sempat dinilai negatif. Karena kan, you know, kayak penari-penari. Mungkin bahkan gravitasi pun menyerah sama mereka. Karena mereka terbang-terbang ke atas gitu kan ya. Ini kan sampai kayak pole dance itu kayak, satu mohon maaf kayak penari striptease. Iya, stripper. Menurut aku itu healing aku sih. Dan aku kepo banget sama tarot. Karena menurut aku kartunya tuh bagus. Terus beberapa kali ya bacain teman-teman terdekat aja sih yang pengen dibacain. Bisa? Ya beberapa kali kayak lumayan mujarab lah. Lumayan kayak terjadi gitu. Nah, kemarin di series aku yang sebelumnya ada teman aku, karakternya tuh bisa baca tarot. Jadinya aku yang ya sedikit ngajarin lah caranya. Jarang banget terdengar kisah percintaannya. Kecuali sama temannya anak gue dulu tuh. Oke, sekarang jadi politikus. Ini si Awin. Udah, udah, udah. Fe, 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 Fe. Dia nanteng lagi. Duh, feral lah. Waduh, waduh. Kalau sudah udah ada pasangan dong ya. Iya, puji Tuhan ada sih. Temannya lagi lagi katanya. Iya. 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 Bintang tamu hari ini adalah aktris berparas cantik yang original serisnya. Kemarin booming berjudul The One. Sempat masuk dalam beberapa nominasi pemeran terbaik. Nasya Marcella. Selamat datang Nasya. Thank you. Ini dia mengklaim dirinya bahwa dia tidak pernah jomblo seumur hidupnya. Gak pernah jomblo kan? Iya, pas masih kecil kalau gak punya pacar. Enggak, setelah punya pacar nih. Terus ganti pacar nih. Iya, kalau gak sampai setahun, hitungannya lama gak jomblo? Iya, ada jomblo berarti doang. Iya, tanya sebentar. Sebentar. Sebentar tuh kayak gue. Putus sama yang ini, bulan dapat udah ada lagi. Udah ada ini ya, udah ada. Udah ada penggantinya. Safety net ya? MBR. Kamu yang tipe yang gitu gak? Gak safety net, cuman kayaknya terputarannya cepat. Gak safety net tapi terputarannya cepat? Iya, maksudnya kayak abis itu nyari lagi. Ya gak terlalu lama sih. Gak terlalu lama ya? Tapi setahun lumayan loh, lama loh setahun tuh. Gak, gak sampai. Justru gak sampai. Seminggu? Oh, lebih dong. Seminggu mah kecepetan, cepet banget. Bisa. Abis putus, kamu mau makan gak? Jadian yuk. Udah ngincer yang satu lagi nih. Kalau jadi cewek harus tarik ulur dulu. Oh gitu ya? Gak mahal dikit lah ya. Itu buat umur yang diumur di bawah 20 tahun dan di bawah 30 tahun. Nanti kalau udah di atas 40 tahun gak bisa kayak gitu. Itu dipohon ya? Karena saingannya terlalu banyak. Orang yang seumur 40 tahun saingannya sama anak muda-muda, say. Iya kan? Nah ini kan bertampang mix nih ya. Nah bule ini berarti. Bulenya bule mana nih? Jujur aku gak tau. Soalnya dari oma-opa gitu, jauh. Maksudnya oma-opa ada bulenya? Ada. Ada pak li. Dari mana? Gak tau ya? Gak tau. Cuman kalau udah liat fotonya, ya kayaknya sih dia juga mix gitu. Soalnya kayak matanya coklat, terus tinggi gitu. Rambutnya coklat juga. Orang tua gak berarti? Orang tua gak sih. Enggak, jadi oma-oma yut. Oma yut. Kayak buyut. Oke. Oke oke oke. Berarti sama kayak Al-Ghazal dari opayutnya. Udah lintas generasi berarti kan? Iya iya. Tapi ngerti dia dari mana? Misalnya dari Jerman, Belanda, misalnya gitu loh. Mungkin dia juga udah mix sih, jadi gak tau. Jadi gak tau ya? Gak tau. Enak banget ya, dia gak tau keturunan siapa. Terus hidungnya mancung gitu ya. Kayak wow, bingit. Dan dia ini, Nasya ini jago banget pole dance. Yang sekarang mungkin udah sampai tingkat, udah guru ya? Baru, aku baru jadi guru. Nah, pole dance itu kan sempat dinilai negatif. Karena kan, you know, kayak penari-penari. Mungkin bahkan gravitasi pun menyerah sama mereka. Karena mereka terbang-terbang ke atas gitu kan ya. Ini kan sampai kayak pole dance itu kayak, satu mohon maaf kayak penari striptease ya kan dulu awalnya kan gitu. Terus kemudian jadi kayak yang di sirkus ya kan. Iya bener. Kamu pernah dapet stigma negatif tentang penari pole dance ya? Mungkin lebih ke karena pakaiannya kan. Pakaiannya harus pakai tupis. Ketat ya? Harus tupis atas bawah gitu. Terus soalnya ada poin konteks di mana kulit di daerah perut itu juga harus kena sama tiang. Jadi mau gak mau harus pakai baju tupis. Jadi perut harus kelihatan gitu ya? Bukan harus kelihatan, lebih dibutuhkan. Karena kadang-kadang ada poin konteks. Jadi tiang itu kita pakai kulit juga mengandalkan kayak kulit kita nempel sama tiang gitu. Nah perutnya juga, kulit-kulit di sini juga gitu. Tapi sebenarnya kan, apa ya, gayanya tuh banyak. Ada yang exo, exo tuh mungkin yang pakai heels. Terus gayanya mungkin ya lebih sensual ya. Ada juga yang lirical. Yang aku tuh lirical. Yang kayak balet, terus mungkin kakinya poin, terus bajunya bisa pakai tutup. Kayak buat balerina gitu. Karena memang kamu kecilnya emang balet, penari balet. Iya, kecilnya balet. Jadi aku senangnya gitu. Nah mungkin dicat agak kurang bagus karena bajunya kali ya. Ya bukan, kalau mungkin karena ini kan perempuan kayak buka-buka kaki itu kayaknya. Iya, iya sih. Kayak panggil-panggil-panggil. Kesannya kan seperti itu ya. Iya, tapi kalau misalkan orang bisa lihat, ya sebenarnya itu kan ada seninya juga, olahraganya juga. Ya, menurut aku itu healing aku sih. Jadi ya aku nggak terlalu dengerin loh orang bilang apa. Lalu kamu poldensi itu pernah di tempat kayak publik atau? Enggak, nggak terlalu dengerin gitu ya. Enggak, nggak terlalu dengerin. Aduh, padahal duduk di bawahmu semua. Aku juga masih belum pede sih kalau sampai harus show misalkan di depan publik gitu. Paling kan aku rekam-rekam gitu buat di insta, sama aja ya di publik juga ya. Tapi kan maksudnya bagian-bagiannya kelihatan vitalnya kan langsung bisa di cut kan. Iya, aku bisa milih kalau misalkan eksiden apa, misalkan kayak kelihatan atau apa gitu. Tapi harusnya nggak sih aman-aman aja sih Islam ini. Apalagi kita tinggalnya di negara yang mayoritasnya Islam. Jadi disana kayak disana ya. Padahal kalau misalnya kamu lakukan itu di Amerika ya mungkin orang bodo amat gitu kan. Iya, yang aku ikutin banget sebenarnya Korea sih. Poldancer di sana tuh maju banget. Karena mereka benar-benar latihan tuh bisa setiap hari dan bagus-bagus. Dan menurut aku gerakan-gerakan yang mereka bikin tuh bukan yang mengundang gitu. Malah lebih lirikal, balerina gitu. Keren banget sih. Tapi ada juga mungkin yang kibatnya ke Rusia itu kayak lebih pake heels, lebih apa namanya, eksotik gitu. Tapi itu banyak sih perlombaannya malah. Di Indonesia? Iya, biasa mereka pergi ke Bali. Di Bali mereka ada show-nya gitu. Toplessnya cuek gitu kan ya. Iya. Iya makanya. Cuman kan nggak balik lagi itu ada yang buka seni, ada olahraganya juga. Oke, ngomong-ngomong masalah olahraga. Selain pole dance nih, Nasya ini cantik-cantik gini. Dia pernah sekali naik gunung gede pangrango. Itu luar biasa loh. Enggak semua perempuan mau naik gunung. Ini berapa hari disana tuh? Sehari, semalam. Semalam. Jadi dua hari, satu malam. Kenapa kamu mau naik gunung kan di hiburan di pantai juga lucu ya, Nek gitu loh. Kenapa harus naik gunung? Naik gunung kan bawa ransel berat, kakinya harus kuat ya kan. Pertama, aku pengen challenge diri aku sendiri gitu. Karena dari dulu orang-orang bilang naik gunung itu susah. Tapi kan ada juga temen-temen yang cewek yang suka naik gunung juga. Jadi diajak bisa, kenapa aku nggak? Aku yaudah iseng aja. Sebenernya kemarin agak sedikit impulsif sih, diajak temen gitu. Tapi memang udah lama pengen, ini bucket list aku naik gunung. Terus akhirnya, ya aku beli perlengkapannya dulu nih. Kayak sepatunya, terus bajunya, ranselnya, dan lain-lain. Terus sebenernya kalau misalkan nggak kuat bawa ransel, dia tuh ada porter. Kebawa porter beneran ya? Porter itu mungkin orang yang emang sehari-hari mencari uangnya disitu buat bawain ransel. Berapa kilo kalau boleh kasih ke porternya? Ada limitnya nggak? Jujur, kemarin pas di tim, maksudnya kayak misalnya dicoba-coba gitu kayak sekitar 50 kilo sih. Tapi hebat banget. Buset dah. Dia nyatain bisa lebih dulu di atas. Oh ya? Wow. Jadi menurut aku, dengan aku sewa porter juga kan memberikan mereka rezeki juga ya. Terus abis itu mungkin susahnya kalau ke toilet ya itu nggak ada. Berarti bawa tisu basah, tisu kering bawa semua dong ya? Tisu basah nggak boleh bawa. Oh nggak boleh, kenapa? Nggak boleh. Nah kita kelo, harus tisu kering. Soalnya tisu basah kan nggak ke daur ulang. Jadi emang dari awal, di pos pertama nih sebelum manjat, diperiksa atasnya. Tisu basah nggak boleh. Tisu kering doang yang boleh bawa. Sekalaupun kita bawa plastik nggak boleh ya? Kan saya bawa plastik sendiri buat sampahnya Pak gitu. Iya soalnya banyak yang buang sampah sembarangan sih disitu. Jadi peraturannya lumayan banyak. Apalagi yang kemana aku ingat ya peraturannya. Berarti yang nyebelin adalah bagian-bagian toiletrisnya. Pokoknya nggak enak aja bagian ke toilet-toil itu ya? Iya harus kayaknya nyari semak-semak. Terus bener-bener... Toto udah luar puh! Nggak nemuin anak-anak di gunung? Nggak, nggak. Oh, lebah ada lebah. Jadi ini lucu sih. Aku ke sana, aku pertama naik gunung. Ya mungkin kebiasaan aku di kota itu aku suka pakai parfum ya. Aku dari bawah tuh aku pakai parfum. Kota mana nih, maga besar? Di kota, bukan di alam maksudnya. Iya, iya, iya. Di kota aku selalu pakai parfum gitu ya sehari-hari. Terus aku tuh kemarin pakai parfum wanginya bunga. Dari bawah sampai atas aku diikutin lebah terus. Oh, oke. Iya, 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 iya. Nggak berhenti-berhenti lebah ngikutin dari bawah sampai atas. Semalem itu ya? Berarti kamu lebah itu lumayan agak lama tuh ya? Iya, nging-ngging gitu. Ditemenin sama lebah. Jangan-jangan dia makhluk. Kayaknya dia tahu deh. Dia pikir aku bunga ya? Nggak, ini makhluk-makhluk yang jadi-jadian nih kayak yang ini nih. Ya mungkin ya. Oh, soalnya emang kan gunung teknologi istis. Iya, cuman gunung gede ini udah lumayan komersil sih menurut aku. Karena di setiap post tuh ada, udah ada warung. Udah ada warung ya? Udah ada warung. Di warungnya ada, bisa numpang pipis juga dong? Enggak. Nggak boleh? Enggak ada. Bukan nggak boleh. Mereka nggak bikin apa-apa. Mereka tuh cuma bikin kayak terpal dibediriin gitu. Terus ya jual minuman gitu. Wah, si ogah gua. Paling males. Kau juga mikirnya berat sih. Tapi setelah dijalankan, enggak sih. Enak, seru. Bahkan aku lihat sebenarnya ada pasangan nih kakek sama nenek-nenek gitu. Naik. Terus pas besoknya aku pulang, ketemu lagi mereka pulang dua. Kayaknya healing time-nya mereka tuh naik gunung ya. Tapi menurut aku sweet banget sih. Iya sweet banget naik gunung. Kecuali bagian toilet yang males. Iya, iya sih. Itu dia. Nah, katanya Nasya ini juga jago baca tarot. Ini katanya lho ya. Pernah ngajarin orang. Kalau ada orang apa tuh. Sampai kamu yang ngajarin tarotnya lah gitu lho. Iya, jadi aku emang suka belajar aja. Suka ngulik sesuatu aja. Dan aku kepo banget sama tarot. Karena menurut aku kartunya tuh bagus. Banyak kan dijual di toko buku gitu ya. Aku waktu itu iseng aja beli tarot dan juga bukunya. Aku pelajarin. Aku juga belajar-belajar dari Youtube juga cara bacanya. Terus beberapa kali ya bacain teman-teman terdekat aja sih yang pengen dibacain. Bisa? Ya beberapa kali kayak lumayan mujarab lah. Lumayan kayak terjadi gitu. Tapi aku sebenarnya itu kan pake feeling dan ini banget ya. Itu isi banget ya. Dan aku mungkin kurang lah. Kurang bisa memberikan kata-kata yang panjang gitu. Kayak pembaca tarot yang ini udah handal gitu. Tapi jadi bacanya iseng-iseng aja buat teman-teman gitu. Buat lucu-lucuan lah ya. Buat lucu-lucuan. Nah kemarin di series aku yang sebelumnya ada temen aku karakternya tuh bisa baca tarot. Jadinya aku yang ya sedikit ngajarin lah caranya kira-kira. Cara nge-shufflenya gimana. Terus cara bukanya gimana. Dan ini artinya apa gitu. Oke, 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 oke. Cantik bertalenta. Kalau tadi dibilangnya gak pernah jomblo berarti sekarang tidak single. Iya kan? Soalnya kamu kan gak pernah jarang nih. Eh gak pernah jarang. Jarang banget terdengar kisah percintaannya. Kecuali sama temennya anak gue dulu tuh. Aduh, aduh. Ya gitu deh. Oke. Udah sering jadi politikus. Ini si Awil. Udah, udah, udah. Fe, 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 Fe. Dia nanteng lagi. Duh feral dah. Waduh, waduh. Ini itu kan berteman aja. Nah tapi mesra ya. Komen. Kalau sekarang udah ada pasangan dong ya. Iya puji Tuhan ada sih. Iya, iya. Temennya Al lagi lagi katanya. Iya. Temennya anak gue lagi lagi. Ya Allah. Oke, oke. Nah kamu kalau lagi single atau jomblo yang katanya tadi sempat mengalami setahun jomblo itu. Pernah gak sih teman-teman kamu nih nyomblang-nyomblangin? Kamu kan cantik nih. Kamu pengalaman dicomblangin itu buat kamu ngeselin atau kamu lebih seneng dicomblangin atau kamu tipe orang yang aku jangan dicomblangin. Atau yang misalnya ada yang percomblangan tapi gagal yang bikin kamu traumat dan ilfi lah gitu loh. Enggak sih. Aku gak apa-apa sih kalau dicomblangin. Kan kenalan aja dulu. Awalnya juga kan maksudnya mungkin nambah temen juga bisa. Mungkin someday bisa malah kerjasama bareng buat bisnis apa. Ini gak pernah tahu. Jadi ya kalau ada kesempatan untuk dikenalin ya gak apa-apa sih. Aku selalu open gitu. Jadi kamu gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Biasanya suka ngecek-ngecek gak mau dicomblangin? Ini dicomblangin sama siapa dulu nih. Agak pici gak? Kan mereka biasa kasih tau, eh mau kenal gak sama A nih misalkan. Orangnya gini-gini nih. Orangnya kerja disini-sini. Orangnya anaknya ini-ini nih. Biasanya udah ada Instagram. Oh iya-iya. Oh kayak gini. Kalau di private? Nah itu dia. Kalau di private gak tahu gimana itu. Tapi temen yang nyomblangin udah kasih tau ya informasinya begini, 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 begini. Paling aku cari tau sih kayak emang dulu sama siapa gitu. Oh gitu. Bisa kalau dari mantannya. Maksudnya kita bisa lihat lah. Dia kira-kira suka sama orang yang kayak gimana gitu dari mantannya. Oke. Nah kamu mendengar jomblo atau terjebak dalam toxic relationship? Jomblo sih. Jomblo ya? Jomblo. Iya sih? Iya lah. Lagi pertanyaannya ngapain kasih gitu sih? Oke. Nah kalau misalnya kamu ada dalam kondisi toxic relationship dan mengalami abuse. Kamu bakal melawan atau pilih diam? Belum pernah sih. Ya logikanya aku pasti akan melawan ya. Cuman kayaknya melihat orang-orang yang di abuse biasanya di. Aku juga bingung kenapa. Ini ada pasangan nih ya. Ganteng banget. Duitnya banyak. Perhatihan banget sama kamu. Tapi dia orangnya toxic banget. Dia kasih-kasih kamu wah kamu dihidupin berprofit segala macem-segala macem. Tapi dia toxic banget. Abusive gitu. Verbal atau kayak. Verbal lah segala macem. Kan abuse kan bukan berarti harus KDRT ya. Bisa jadi misalnya dia. Mulutnya ya. Begitu kan dia agak-agak kecewa sama kamu. Dasar lu b**** gitu. Iya ya. Gimana nih ya. Gak tau deh. Mungkin kasih peringatan lu. Peringatan satu, peringatan dua ya. Masih bisa diubah gak nih sifatnya? Ya gak mungkin bisa lah. Maksudnya. Itu kan kayak penyakit jiwa ya. Iya sih. Ya kalau misalkan dia pengen berubah. Ya kita lihat dulu. Maka nih ya. Kalau misalkan udah sampai peringatan tiga gitu. Ya udah. Baik. Kayak gak bisa gitu. Kalau dia ngekang kamu. Ini panjang ya. Ya masa sih emang orang bisa sengatang itu ya? Ya kalau orang yang mental illnessnya parah. Kan bisa aja. Dia akan memanipulasi kamu. Supaya kamu gak boleh lepas. Pokoknya dia bikin kamu. Terus kisah lahir batin. Gimana caranya. Hanya dia satu-satunya yang paling oke gitu kan. Amit-amit ya. Ini kayak pengalaman pribadi gue. Jangan-jangan ya. Curcong. Curcong. Gue yang curcong. Gak pernah ada situasi relationship seperti itu ya? Enggak. Enggak enggak enggak. Tapi ya jangan sampai. Mungkin harus bisa aware juga dari awal gitu. Kalau misalkan ada potensi ke arah sana gitu. Jadi jangan sampai juga selalu terbuai sama ucapannya. Jadi kalau kamu pengalaman kalau putus pacaran-putus pacaran itu kebanyakan kamu mengungkapkan atau kamu terdiam. Diputusin. Mengungkapkan. Ini kan dari tadi kita bahas tentang Mak Comblang lah bicara lah tentang relationship atau diam. Mak Comblang diam nih. Ini kan kayak lagunya Melly Potrat nih. Melly Potrat. Kebetulan tuh aku lagi main di seriusnya Teh Melly. Oh gitu. Iya. Dia bikin 8 episode antologi. Jadi setiap episodenya itu terinspirasi dari lagu-lagunya Teh Melly. Oh iya. Terus aku kebagian yang episode mungkin. Kebetulan aku juga suka sih sama lagunya mungkin. Sedih banget lagunya. Bisa nyanyi gak? Aku gak bisa nyanyi. Bisa nyanyiin gak? Mungkin tuh berarti yang ini ya. Mungkin sang fajar. Iya. Sayap-sayap patah. Yang ini tuh deh. Iya, iya, iya. Itu. Oke. Ada tantangan gak kamu main di serisnya Teh Melly ini? Apalagi kamu di bagian mungkin kan? Iya. Tantangannya karena ceritanya tuh sudi banget. Jadi aku selama proses syuting harus bikin diri aku juga jangan terlalu ceria gitu di lokasi. Biar pas plastik bisa lebih cepat gitu dapetin adegan-adegan sedihnya. Nah kayak itu tuh di lokasi syuting tuh kamu dibikin sedih tiap hari apa gimana tuh? Atau pokoknya suasananya dibikin gak enak aja gitu? Iya kan supaya maceng moodnya dong ya gitu kok ketawa sih. Sebenernya suasananya tetap kayak seru-seru aja gitu. Kurukurunya baik segala macem. Ya suradaranya juga suka lucu juga ngasih arahannya gitu. Tapi mungkin dari diri aku sendiri yang gak usah terlalu ceria deh. Takutnya aku masih kelihatan dan kebawa cerianya gitu. Soalnya di cerita ini itu tuh aku lagi mau menikah. Tapi di situ banyak banget problemnya. Jadi lagi banyak masalah gitu. Jadi harus kelihatan gitu di mukanya harus banyak masalah. Tapi kamu sendiri gak banyak masalah kan orangnya kan? Enggak dong. Dia olahraga gitu. Naik gunung ya. Tapi dibuang masalahnya diiniin lah. Dibagi-bagi ke olahraga-olahraga aku. Tapi kamu sendiri sebenarnya dalam kehidupan sesungguhnya orangnya tipe banyak masalah. Atau pernah mengalami hal yang paling berat dalam kehidupan kamu atau enggak? Kayaknya relatif masalah datang terus pergi datang. Berarti belum pernah ngalamin pujian yang berat banget ya belum ya? Belum kali ya. Eh tapi jangan lah jangan sampai dong. Hidupnya lempeng ya. Hidupnya wah ini sih. Asal jangan 30 tahun ke atas melaik cekeng. Welcome to the world. Mungkin lebih gak dirasain aja kali ya. Lebih ya dibawah santai aja. Makanya kita menurut aku sih setiap orang harus punya hobi gitu ya. Jadi kayak biar gak terlalu mikirin masalahnya terus. Juga bisa ngulik sesuatu yang baru. Pelajaran yang baru. Ilmu yang baru. Jadinya ya gak terlalu mikirin masalah hidup gitu. Mungkin memang belum ada masalah yang terlalu berat sih ya. Ya ada aja sih pasti. Seberat-beratnya seorang Nasya apa sih masalah yang paling berat yang pernah kamu lewat ini? Ini berat banget ya buat gue ini. Apa ya? Mungkin karena aku dari apa namanya sekolah langsung kerja kan langsung syuting gitu ya. Kehilangan banyak temen sih. Kehilangan banyak temen ya? Mungkin aku gak punya temen yang kayak dari kecil gitu gak ada. Jadi temen paling ya satu dua yang aku nyaman aja udah gak perlu banyak-banyak. Emang gak perlu banyak-banyak sih temen sih sebenarnya kan kita emang makin tua kan makin mengerucut. Iya tapi kan di umur-umur aku juga masih banyak yang ada circle gitu ya ada geng gitu. Misalkan setiap weekend tuh langsung kayak ngumpulnya rame gitu. Kalau aku enggak sih aku kayaknya gak bisa sih begitu. Berarti kamu tipe penyendiri kah? Sebenarnya gak penyendiri juga. Aku tetap butuh temen buat ngobrol. Kayak misalkan naik gunung kemarin aku kan rame-rame. Ada temennya juga gitu. Hobi pole dance juga ada temen-temennya. Terus tapi gak bisa yang nge-geng gitu. Nah ini apa aja sih yang menarik dari series ini yang menurut kamu bikin netizen wajib nonton seriesnya Teh Meli nih ya? Yes. Karena yang episode ini menurut aku relatable banget bagi banyak orang sih. Karena pas aku baca sinopsisnya juga wah ini gampang nih observasinya kan. Biasa kalau misalkan kita terima skrip, biasa karakternya aku tuh suka sama-samain kayak karakter orang yang aku kenal gitu. Nah kebetulan disini tuh jadi anak keturunan orang Jawa gitu. Banyak temen aku. Kamu anak keturunan orang Jawa? Iya ada. Wah Jawa banget mukanya. Gak hampir bok gitu kan. Bisa masih Jawa? Ora Isa. Ora Isa. Oh ya oke oke. Siti-Siti? Siti-Siti Isa. Kan anak orang Jawa kan udah dibilang kan. Itu di naskahnya dikasih bahasa-basa Jawa gitu gak? Enggak sih. Enggak ya? Tapi aku syutingnya di Jogja gitu. Terus mungkin ada sedikit lah logatnya lah. Terus ibunya juga. Coba ngomongin dengan logat Jawa. Malah jangan-jangan Jawaan gue lagi. Emang gue Jawa sih. Malu ya? Ya mungkin logatnya aku bisa lagi. Aku kasih pertanyaan apa jawabnya dengan logat Jawa ya? Maksudnya dengan apa? Kamu kan dong kemarin berakting di serial TML itu. Dengan Jawa banget ya. Oke. Peran paling menantang dalam series ini ya? Selain tadi kesedihan apa lagi? Adegannya. Adegannya. Adegannya yang menantang itu... Semuanya menantang. Nangis-nangis semuanya. Nangis. Bukan nangis. Nangis-nangis. Nangis-nangis. Nangis-kabe. Nangis-kabe. Tapi kamu bener-bener nangis ya? Nangis. Nggak pakai itu ya? Tetesan air mata. Selitanya sedih. Sedih. Wis. Langsung sedih. Langsung sedih. Baca wis sedih. Langsung sedih ya? Sedih. Aduh malu ya? Kan lu juga bule gitu ya? Tapi ngomongnya jawir gitu ya? Coba-coba. Kamu nonton. Kamu ngomong. Provoin film kamu yang TML itu. Pakai lo ke Jawa. Oh Jolali yoh. Nonton Vision Plus Original Series. Just Wanna Say I Love You. Urak Jawa itu. Ini ada coachnya. Orang Jawa asli. Itu aja dialapnya pakai bahasa Indonesia. Kan cuman nadanya. Kayak misalnya aku ya. Terus yoh. Jolali nonton Vision Plus Original Series. Just Wanna Say I Love You Yoh. Itu kan Jawa kan? Oh iya. Iya. Oke. Oh Jolali yoh. Nonton Vision Plus Original Series. Just Wanna Say I Love You. Cocok gak sih sebenarnya? Kurang mendok sih. Oh kurang ya? Kurang ya. Jawa itu masih. Sebenarnya masih kelihatan kamu adalah orang yang berusaha pengen menjadi bahasa Jawa. Tapi belum. Belum yang Jawa banget gitu kan. Angil tenang nih. Angil. Oh Jolali yoh. Nonton Vision Plus Original Series. Just Wanna Say I Love You. Setiap hari Jumat di Vision Plus. Kayak enak banget. Setiap hari Jumat. Enang Vision Plus. Vision Plus. Ternyata Jawa itu emang kebiasaan lidah sih ya? Benar-benar. Tapi mama soalnya di rumah makanya pakai bahasa Jawa gitu. Nah itu bisa. Masa nyokap bahasa Jawa kan ngerti? Bisa-bisa. Bisa-bisa. Ngekep orang mana berarti? Mama orang Semarang. Oke. Pasti bisa pas sejauh. Kalau mau sebelum sekolah. Ini sangunya dibawa gitu. Dia kayak gitu. Terus pas aku di sekolah aku tanya sama teman-teman. Kamu bawa sangu apa? Sebenarnya aku gak ada yang ngerti. Jadi kamu orang Semarang ya? Mama ya. Orang Semarang cantik-cantik ya? Anak-anak mix ya? Maksudnya gitu. Nah di seri sini kan kamu kan ada lawan main. Kamu membangun chemistry tuh gimana sih? Kamu kan soalnya kan udah beberapa kali masuk beberapa nominasi nih ya. Untuk membangun chemistry dengan para pemain tuh sepertinya. Seperti apa yang kamu lakukan di lokasi? Atau misalnya hangout dulu sebelum. Ini kan reading ya kan. Mesti hangout bareng supaya bisa bangun chemistry. Siapa sih lawan mainnya? Kadang-kadang perlu itu sih. Kak Roy Sungkono. Roy Sungkono. Ini orang Sungkon terus. Weh Sungkan tuh ya bukannya. Iya. Kalau di sini kan ada proses reading juga. Pas reading itu aku kenalan terus mungkin banyak. Nah ini mulai zaman nih? Oh iya. Ini itu? Iya. Pas di situ ngobrol, kenalan terus bedah skenario juga kan. Dari situ mungkin ya bisa sekalian bangun chemistry gitu. Di lokasi juga pemainnya tuh gak banyak disitu. Jadi aku sama dia kalau di base camp ya cuma berdua gitu. Ah gitu. Satu tempat tunggu berdua doang nih? Oh ada makeup dan wardrobe juga sih. Cuman maksudnya biasanya kalau... Setelah kalau berdua doang takut ada macem-macem. Ternyata berdua doang. Ah iya. Iya bener. Ini kalau gue terjadi yang aneh-aneh pasti. Enggak. Kebetulan waktu itu lokasinya tuh di rumah... Yang apa rumah Jawa gitu di Jogja. Jadi di situ gak terlalu banyak ruang tunggunya gitu. Bareng-bareng gitu. Cuman untuk... Misalnya di pojokan gitu ya. Ada dua kursi buat talent misalnya. Yaudah cuma berdua ngobrol. Jadi makan siangnya bareng. Makan malamnya bareng gitu. Ah oke. Untuk nangis kamu gak sesusah aku ya. Kalau aku kan susah banget nangis ya. Adegan nangis kan harus butuh effort yang luar biasa. Bener-bener. Mungkin susahnya karena kadang-kadang pas take itu... Aku baru bangun tidur. Misalkan nunggu set nih. Setnya jadi itu aku tidur dulu. Terus itu dibangunin. Habis itu pas bangun ya masih ngantuk. Jadi mungkin kadang-kadang susahnya itu. Kalau aku baru bangun tidur aja sih. Kamu bayangin apa pada saat kamu harus adegan nangis? Aduh-aduh. Kan kalau aku harus memancing. Membayangkan hal-hal yang paling menyedihkan dalam hidup aku. Baru bisa nangis kan? Kalau seorang Nasya itu gimana sih ngemancing untuk acting nangis? Tergantung. Kalau ceritanya sedih banget. Dan mungkin aku pernah mengalaminya. Aku bisa langsung nangis. Lihat skenario-nya. Tapi kalau misalnya ceritanya aku gak pernah ngalamin ya. Aku mungkin pinjem dari momen di masa lalu yang bikin sedih. Ini gak selalu sama gitu sama yang. Katanya hidup kamu flat-flat aja. Ya ada aja. Apa sih yang paling menyedihkan dalam hidup kamu? Ini pengen ngancing nih. Putus cinta. Enggak? Enggak menyedihkan. Ya mungkin kalau putus. Sedih-sedih juga sih. Lumayan ya. Apa ya misalnya. Ya kadang-kadang gak dapet apa yang kita inginkan gitu. Sedih juga sih. Sedih Pak nangis? Apa yang membuat kamu nangis? Sampai nangis dalam kehidupan kamu. Ini kehidupan nyata nih. Kalau nangis. Ya kalau misalnya kucing aku sakit. Kamu nangis? Ya sedih. Sedih-sedih ke bawah. Soalnya kayak apa namanya. Kucing kan tanggung jawab kita gitu. Kita yang emang bersedia untuk memelihara. Merawat. Terus kayaknya kecil banget gitu. Terus masih kitten. Terus sakit. Takutnya gak lewat aja gitu. Gak selamat. Ini yang bisa bikin kamu nangis. Terus kan kalau kucing sakit tuh biasa. Gayanya kayak apa namanya. Mutung gitu. Terus bulunya tuh sampe lepek gitu. Kasian banget. Mutung. Mutung apa ya mutung ya? Mutung itu. Mutung itu apa ya. Jadi kayak patah semangat ya. Bahasa Jawa kan mutung. Ngomong iku mutung. Enggak tuh. Pokoknya ada deh. Pose kucing sakit tuh kayak gitu. Lengah. Iya patah semangat. Kayak kalau bahasa Jawa mutung. Ngomong iku mutung. Terkulai gitu kan. Terus bulunya tuh sampe lepek gitu. Kan terus matanya kan. Ya kalau kita. Tapi kamu nangis gara-gara kucing begitu tuh. Ya sedih sih. Sedih sama nangis beda loh ya. Oh iya. Beda-beda. Hal yang membuat kamu nangis beneran? Waduh apa ya. Aduh bingung. Ya mungkin putus bisa sih. Putus ya? Putus bisa bikin aku nangis. Kalau keinget gitu ya. Misalnya dulu pernah makan di sini gitu ya. Terus sekarang makan di sini lagi. Kalau misalnya bener-bener baru ya sedih. Ya sedih lagi ya. Ya nggak nangis ya? Sedih. Ya nangisnya ya sendiri lah. Nggak di public juga sih. Ya hal apa yang bikin kamu nangis? Selain tadi putus itu kan. Jadi kamu putus pun nangis ya. Tuh dengerin mantan-mantannya tuh. Nangis dia ternyata. Nangis dong. Nangis ya. Bukan cuma dia doang yang nangis kan. Ya 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 ya. Menurut kamu kalau putus kamu sebuah relationship itu. Laki-laki nangis nggak kalau putus? Nangis. Nangis. Nangis ya? Ya cuman mungkin nggak nunjukin aja kali. Jadi kamu yakin bahwa cowok juga nangis ya kalau putus sama pacarnya ya? Nangis ya. Putus sama kamu terutama. Nangis ya? Iya nangis. Berarti kamu yang mutusin jangan-jangan. Ya kadang-kadang kan apa ya. Mungkin harus tegas gitu ya. Jadi yaudah. Mungkin mereka nggak lihat kalau misalnya ini tuh hubungannya toksik. Atau kayaknya nggak bisa lanjutin lagi deh. Jadi ya aku yang ambil keputusan. Wah lajat tega dia. Demi kebaikan bersama, Bu. Iya ya ya ya. Dari tadi digagungin terus. Ya wes. Makasih banget ya Nasha udah mampir ke rumah penjataan. Dan aku doain mudah-mudahan serisnya Teh Meli. Ini sesama musisi nih ya. Sukses. Seris-seris yang lain di Teh Meli kan lagu-lagunya banyak tuh. Ada Diem, ada Mbak Comblang, ada apa lagi tuh mungkin. Ada apa lagi tuh ya? Bunda, Salah, Bagikan Langit. Apa lagi tuh? Just Wanna Say I Love You tuh juga gitu. Just Wanna Say I Love You. Ada berapa tuh ya? Ada delapan lah pokoknya. Terbujuk. Itu berapa tuh? Oke. Ya udah, kita doain mudah-mudahan sukses. Amin. Dan penggemar lagu-lagu ya Teh Meli juga nonton semuanya. Jangan lupa di... Vision Plus. Sip. Oke, bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax